Intro Awan mendung imbas ketidakpastian global merundungi ekonomi berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun ini tumbuh 5,02% secara tahunan, lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05%. Kalau kita bandingkan dengan posisi pertumbuhan ekonomi triwulan ke-3 2018 juga mengalami perlambatan 5,17%. Jadi 5,02% ini mengalami perlambatan, tetapi seperti saya sampaikan tadi, perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian membawa dampak kelemahan ekonomi di banyak negara. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, saya kira 5,02% masih belum melambat, tidak terlalu curam dibandingkan beberapa negara lainnya. Sejumlah faktor belatar belakangi ekonomi Indonesia menjadi merana. Harga komoditas migas dan non-migas di pasar dunia yang masih lemah, padahal negeri ini sangat mengandalkan komoditas sebagai ujung tombak ekspor. Data industri serta perdagangan di pasar global yang cenderung melemah di tengah perang dagang yang masih memanas. Sementara dari domestik, realisasi belanja pemerintah hingga triwulan 3 2019 hanya sekitar 559 triliun rupiah, atau lebih rendah dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 568 triliun rupiah, tidak banyak membantu perekonomian. Tekanan yang menyeret ekonomi Indonesia berjalan di jalur lambat, diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Bahkan sejumlah kalangan telah menilai target PDB Indonesia tumbuh 5,3% di tahun 2020, hanyalah angan-angan. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Realisasi investasi di Indonesia hingga kini masih kembang kempis, terganjal batu sandungan perizinan dan trading cross-border. Adapun manufaktur Indonesia masih loyo dan kontribusinya terhadap PDB tanah air masih terbatas. Oleh karenanya, pemerintah pun diminta segera mendorong relaksasi yang selama ini menekan nafas konsumsi, investasi, dan aktivitas perdagangan ekspor tanah air. Tujuannya, agar motor penggerak ekonomi tanah air bisa lebih panas dan mampu tancap gas. Bangsa ini akan bahagia apabila pertumbuhan ekonomi bisa dipacu sampai 10%, walaupun untuk itu biayanya defisit menjadi 5%. Karena apa? Karena sekarang sih misalnya, defisit 0% dengan defisit 3%, apa yang kita rasakan? Tidak ada. Saya tidak merasakan perbedaannya antara defisit 0% sama 3% karena tidak berdampak kepada saya secara langsung. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi itu berdampak kepada saya. Pertumbuhan 10% dengan pertumbuhan 5% dampaknya bedanya besar. Saya akan merasakan bagaimana. Karena dengan pertumbuhan 10% berarti kita bisa membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Nah, solusinya adalah solusi jangka menengah. Perbaiki kili-kili musaha, kurangi rigiditas-rigitas dalam perekonomian. Relaksasi peraturan, relaksasi biaya mengekspor, biaya mengimpor, relaksasi peraturan-peraturan investasi. Ini yang akan membawa kita tumbuh lebih cepat. Dan ini akan membawa potensi ekonomi kita bukan hanya di sekitar 5% seperti yang kita lihat sekarang, untuk bisa naik ke 6%. Bank Indonesia telah menggelontorkan stimulus lewat penurunan suku bunga acuan hingga relaksasi kebijakan uang muka kredit properti dan kendaraan. Mulai Desember 2019, setali tiga uang, pemerintah juga perlu mengeluarkan suntikan vitamin penggairah ekonomi lewat kebijakan fiskal. Bukan justru membebani ekonomi dengan aturan yang memberatkan konsumsi, investasi, dan ekspor Indonesia.